Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini Saya akan membahas tentang 10 Cara Menjadi Pemimpin Yang Baik Pemimpin yang baik adalah orang belajar dari kesalahan dan tidak pernah berhenti untuk mempelajari hal baru yang berada di sekitarnya Potensi tersebut ada di dalam masing-masing individu tergantung bagaimana individu dapat menggali potensi tersebut sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari attitude hingga menjadi inspirasi bagi orang lain Tips untuk menjadi seorang pemimpin yang baik bagi semua orang tidak hanya karismatik seseorang pemimpin dituntut untuk belajar dan mampu menerapkan beberapa kriteria berikut ini Satu Pemimpin yang baik memiliki attitude yang tidak nyeloneh Menjadi seorang pemimpin itu artinya Anda akan menjadi seseorang yang akan selalu berinteraksi dengan orang lain dengan berbagai karakteristik baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan Satu penilaian yang paling penting dalam diri seorang pemimpin adalah tentang etikanya Itulah kenapa sepintar apapun pemimpin Anda tetap akan tidak terlihat sebagai pemimpin yang baik di mata orang lain jika etikanya selalu menyimpang dari adab yang berlaku dalam suatu organisasi mulai dari kejujuran perilaku keberanian hingga tanggung jawab yang kedua pemimpin yang baik terbuka untuk mendengarkan masukan orang lain dan kritis tidak ada orang yang sempurna dalam dunia ini begitu pula seorang pemimpin dalam setiap ide dan gagasan yang dikeluarkannya pasti memerlukan kritik dan saran dari orang lain untuk itulah Anda harus selalu terbuka untuk setiap masukan yang diberikan dari orang lain namun bukan berarti setiap masukan harus diterima dengan mentah-mentah perlu proses yang dilakukan supaya masukan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan yang dapat meningkatkan kualitas dari ide dan gagasan yang telah Anda komunikasikan semakin bagus ide Anda semakin tinggi perusahaan memberikan kompensasi kepada Anda yang ketiga pemimpin yang baik memiliki hubungan dengan orang lain yang bersifat saling menguntungkan pikirkan kembali tentang bagaimana jalan terbaik untuk memiliki hubungan dengan orang lain yang bersifat saling menguntungkan karena orang lain akan selalu melihat apa manfaat yang dapat mereka dapatkan jika berada di bawah kepeminat Anda entah dalam bentuk materi ilmu ataupun hal yang lainnya akan terasa sulit jika Anda selalu memberikan informasi mengenai ide dan gagasan kepada orang lain yang hanya akan menguntungkan diri Anda sendiri mungkin mereka akan menerimanya untuk sementara tapi Anda tidak berhasil untuk menjadi pemimpin yang baik yang keempat pemimpin yang baik selalu belajar dari lingkungan sekitar menjadi pemimpin tidak selalu harus memiliki jabatan hal itu bisa didapatkan dari apa yang Anda berikan kepada kelompok Anda semuanya sanggup Anda raih karena mampu memaca lingkungan sekitar dengan baik dan telah berkomunikasi dengan baik bersama tim sehingga keberadaan Anda dapat menawarkan solusi terbaik dalam setiap pengecahan masalah yang kelima pemimpin yang baik memiliki wawasan luas dan tidak pernah berhenti belajar ingin menjadi pemimpin dalam organisasi di suatu tempat kurangilah membaca buku yang hanya berfokus pada bidang yang Anda geluti di organisasi tersebut dan terbukalah untuk membaca buku pengetahuan lain hal ini supaya wawasan Anda semakin luas sehingga setiap komunikasi yang terjadi antara Anda dengan orang lain akan selalu berjalan dengan baik semakin terbuka pikiran Anda dengan pengetahuan lainnya semakin mudah Anda menemukan solusi untuk memecahkan suatu masalah yang keenam pemimpin yang baik terlihat menonjol dari orang lain sekali lagi terlihat menonjol sebagai seorang pemimpin tidak perlu Anda tunggu sampai mendapatkan jabatan semuanya akan bergerak begitu saja dan terlihat bahwa Anda adalah pemimpin dalam kelompok tersebut kuncinya jadilah orang yang aktif dan posisikan diri Anda sebagai team player dalam kelompok tersebut seperti yang disebutkan dalam penelitian dari Center for Creative Leadership suatu perusahaan ataupun organisasi akan selalu mencari individu unggul yang kolaboratif dan dapat diandalkan dalam tim untuk dijadikan sebagai pemimpin yang ketujuh pemimpin yang baik tidak menutupi kesalahannya hanya orang dengan berjiwa besar yang sanggup menjadi pemimpin karena menjadi seorang pemimpin tidak semudah apa yang Anda bayangkan diperlukan mental yang kuat karena berani menanggung malu dan dosa pada setiap kesalahan yang telah dilakukan orang lain akan mengurasi rasa hormat kepada Anda selaku pemimpin jika sewaktu-waktu ada terjadi masalah yang justru kalian tutupi sendiri dan melemparkan kepada orang lain benar-benar jangan pernah melakukan hal yang satu ini karena akan menjadi bumerang yang sangat menyakitkan bagi diri Anda yang ke delapan pemimpin yang baik tidak pernah lupa memberikan apresiasi terhadap prestasi orang lain terutama bawahan pujian adalah kata-kata yang dinari-nandi orang lain terhadap pencapaian yang telah mereka lakukan terutama pujian dari pimpinan oleh sebab itu jadilah pemimpin yang tidak pernah melupakan prestasi bawaan Anda kenapa karena setiap pujian yang dilontarkan oleh seorang pemimpin akan menjadi cambuk bagi siapapun untuk lebih semangat dan solid dalam suatu organisasi atau kelompok baik dalam keadaan baik ataupun buruk sehingga kinerja karyawan akan selalu mengarah ke aroh positif sebuah penelitian yang dilakukan tahun 2015 mengenai alasan karyawan berhenti bekerja mendapatkan hasil bahwa 50% dari 7200 orang risahid karena merasa tidak dibutuhkan oleh pembinaan mereka oleh sebab itu selalu perhatikan mereka dan berikanlah semangat yang lebih agar tip Anda tidak pernah kekurangan sumber daya manusia alasan karyawan risen karena pimpinan yang buruk memang terlihat sederhana dan banyak yang tahu akan tetapi masih banyak yang melakukannya oleh sebab itu diperlukan tips yang kesembilan untuk mengontrolnya yang kesembilan pemimpin yang baik memiliki kecerdasan emosional yang tinggi unik dan sedikit orang yang tahu bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya menjadi orang yang paling milter dalam berbagai bidang di dalam sebuah perusahaan atau organisasi dalam buku leaders eat last pernah disebutkan pemimpin akan mendapatkan rasa hormat yang lebih tinggi jika mampu mengatur ritmo emosi mereka terhadap awahan baik dalam masalah pekerjaan maupun kehidupan pribadi mereka yang terakhir 10 pemimpin yang baik jarang terlihat ragu suatu ketika anda sebagai pemimpinan akan mendapatkan masalah dengan tiket resiko yang tinggi pelajarilah tentang bagaimana nada berbicara dan bahasa tubuh agar tetap terlihat profesional dan tidak ragu dalam mengambil sebuah keputusan pergi dan minumlah sakit kopi hitam atau segelas air putih untuk menentalkan rasa khawatir dan segera buat keputusan dengan bijak itulah tadi 10 tips tentang menjadi seorang pemimpin yang baik merasa kesulitan terus terberusaha dan lakukan yang terbaik karena sebenarnya jiwa kepemimpinan berada dalam diri seluruh individu hanya waktu dan bagaimana anda mengembangkan potensi tersebut dalam kehidupan sehari-hari oke untuk video kali ini saya rasa cukup video ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati